Terima kasih telah menonton 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 Saya paham Saya paham ini apersepsi Kalau saya bu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sering menonton Sebenarnya Menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton Diagram Supaya menonton Sebenarnya Sebenarnya Terima kasih telah menonton Sebenarnya Jadi yang sebelahnya itu rentang nilai yang sebelahnya frekuensi. Rentang nilai yang pertama apa, Elora? 65 sampai 70. Terus rentang nilai yang kedua? 71 sampai 75. 71 sampai 75. Rentang nilai yang ketiga? 75 sampai 76 sampai 80. 70. Berapa? 6. Sampai? 70 sampai 80. Yang 65 sampai 70, isinya 70. Terus yang rentang nilai kedua? 26. 26. Terus yang berikutnya, 76 sampai 80. Berarti yang ini kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa lagi? 3, 2, 4, 6. 4, 6, 6, 7, 8, 9. Dan ini prepensinya adalah 7. Kenapa kok tadi kepikiran membuat rentang nilai? Lebih simple. Lebih simple. Tujuan kita membuat suatu penyajian data kan supaya menyederhanakan ketika pertama memudahkan kita membaca data itu, memudahkan kita memahami data itu. Terus ketika kita membaca penyajiannya itu, lebih simple. Kalau kita mau mengolah data, tidak ada aturan kebunnya. Tetapi karena data ini nanti akan kita olah, ada caranya. Nah sekarang perhatikan ya, ada tiga langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan jangkauan kelas. Jangkauan itu data terbesar dikurangi data terkecil. Terus langkah kedua adalah menentukan banyak kelas atau K. K itu adalah 1 ditambah 3,3 log N. Langkah ketiga adalah menentukan panjang kelas, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Jadi nanti kita bisa menggunakan tiga langkah ini untuk mengubah data yang pentak tadi, yang ada 40 data tadi, ke dalam data tabel seperti itu. Nah misalkan ini kan data yang tadi ya, kita buat dengan tiga langkah lagi. Langkah yang pertama, tadi apa? Menentukan apa? Langkauan. Menentukan jangkauan. Bagaimana tadi caranya menentukan jangkauan? Data terbesar dikurangi data yang terkecil. Oke, betul. Data terbesarnya berapa? 80. 80. Data terkecilnya? 65. 65, oke. 60, eh itu 60. 80 dikurangi 65, berapa hasilnya? 15. 15. Itu jangkauan. Karena yang langkah kedua, menentukan banyak kelas. Banyak kelas itu tadi yang dibuat ke Elora tadi loh, banyak kelas itu banyak rentangnya. Yang pertama, kedua, ketiga. Oke ya. Banyak kelas tadi disimpulkan dengan K. K adalah 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyak data. Di sini banyaknya data ada berapa? 40. Berarti ini log 40. Oke, 1 ditambah 3,3 kali log 40. Berapa ya? 1,6. Nol sekian. Oke, terus. 1 ditambah 3,3 kali 1,6. Berapa hasilnya? 5,28. 5,28. Oke, 5,28. Berarti ditambah 1. Berapa hasilnya? 6,28. Oke, karena ini dalam bentuk pecahan desimal kita bulatkan. 6,3. Berarti nanti banyaknya kelas adalah 6. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Panjang kelas P tadi ya. J per K. J-nya tadi jangkauannya adalah 15. Banyak kelasnya adalah 6. Berarti berapa ini? 2,5. 2,5. Kita bulatkan saja. Berarti menjadi bulatkan bulatan ke atas menjadi 3. Oke, berarti jangkauannya 15. Banyaknya kelas 6. Panjang kelasnya 3. Tadi kita sudah peroleh bahwa banyak kelasnya adalah 6. Panjang kelasnya itu adalah 3. Sekarang kita ambil data terkecilnya berapa? 65 ya. Kita mulai dari 65. Nah, oke. 65 panjang kelasnya 3. Berarti ini sampai 60. Terus ini kelas kedua berarti 68. Sampai berapa? 70. Terus ini kelas kedua. Kelas ketiga berarti dimulai dari? 71. 71. Sampai berapa? 73. 73. Berikutnya 74 sampai 76. Terus ini? 77 sampai 79. 79. Terus yang terakhir 80 sampai 85. Oke. Nah, sekarang masing-masing seperti yang Elora tadi. Skor yang mulai dari 65 sampai 67 yang masuk di kelas pertama bisa kita hitung berdasarkan data ini. Berarti 65 sampai 65 sampai 67. Berarti 65 sampai 67. Ini kan 65. Di sini ada 67. Berarti ini frekuensinya adalah 2. Kalau mau diisi turusnya berarti ini ya. Atau 2. Terus 68 sampai 70. 5. Oke. Kalau mau diisi turusnya dari seperti ini, 5. Dan begitu seterusnya. Nah, itu caranya kita membuat tabel distribusi frekuensi dari data tunggal. Ini kan data mentahnya berupa data tunggal ya. Diubah ke dalam data kelompok seperti ini. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ini data yang sudah saya berikan di grup kelas kalian ya. Jadi setelah ini akan budeng bagi kalian dalam beberapa kelompok. Nanti silakan diskusikan data yang sudah saya berikan itu diubah ke dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Saya ketahami ya. Silakan join ke kelompok masing-masing untuk mendiskusikan nomor perjanin. Gimana? Ada ke dalam? Proses. Oh, proses. Oke. Nanti kalau sudah selesai disiapkan perwakilan kelompok untuk salah satu siap share screen ya. Gimana? Ada kendala atau tidak? Masih hitung belum. Masih. Masih. Oke. Budian minta nanti perwakilan kelompok ada yang siap share hasil diskusi kelompoknya. Ya. Bagaimana kelompok dua? Sudah, Bu. Sudah. Sudah oke. Nah, pelancar ya. Lancar. Pelancar. Budian minta ada perwakilan di kelompok dua untuk siap mempresentasikan. Berentang nilainya dibikin kayak 35 sampai 42 ini gak apa-apa kan. Yang penting kan masih dalam jangkauan intervalnya kan gak apa-apa. Boleh. Oke, kemudian ke kelompok yang lain dulu. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya, Ibu. Frekuensi, frekuensi. Caranya itu harus, ya. Oke, gimana kelompok empat? Oke, sudah sampai mana nih percaya kelompoknya? Menentukan rentang nilai, Bu. Menentukan rentang nilai. Oke, sekarang kita bahas hasil diskusi kelompoknya tadi. Kelompok tiga, silakan dibahas hasil diskusi kelompok kalian bagaimana. Jadi, apa, lembar kelima, apa, menentukan rentang nilai, gimana? Ya, sepokok langkah pertama itu menentukan total. Caranya itu terbesar dikurangi, eh, data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesar dikurangi, eh, itu terbesar dikurangi, eh, ini. Jadi, total hasilnya itu 50. Lalu yang langkah kedua itu menentukan banyak kelas. Caranya, 1 ditambah 3,3 dikali log n. N itu banyak data yang ada di sini. Totalnya itu 40. Jadi, hasilnya itu 6,28. Terus dibulatkan jadi 6. Terus langkah yang ketiga itu panjang kelas. Caranya, jangkauan dibagi kelas. Jangkauannya tadi 53 dibagi 6. Hasilnya 8,85. Terus dibulatkan menjadi 9. Terus rentang nilainya itu dipakai yang panjang kelas. Ada 9 gitu loh pokoknya. Dari 42 sampai 50 itu rentangnya 9 gitu. Terus, 51, 59, 60, 68, 69, 77, 78, 86, 87, 95. Terus, frekuensi dari rentang 42 sampai 50 itu ada 6. Terus, yang 51 sampai 59 ada 12. 68, 68 ada 6. 69 sampai 77 ada 8. 78 sampai 86 ada 5. Dan yang terakhir, 87 sampai 95 ada 3. Sudah. Bagus, Merti ya. Bagus, Merti ya. Bagus, Merti. Oke, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah sama atau menurutnya berbeda? Sama. Saya beda. Siapa ini? Ramadito. Ramadito. Dari kelompok? Dua. Dari kelompok 2. Oke, bisa di-share hasil diskusi kelompoknya? Gitu. Kalau saya mulainya dari 35 sampai 42. Karena itu masih termasuk dari intervalnya sendiri. Yaitu 9. Jadi, diperoleh 35 sampai 42. Itu frekuensinya 1. 43 sampai 51. Itu ada 6. 50 sampai 60 ada 13. 61 sampai 69 ada 5. 70 sampai 78 itu ada 7. 79 sampai 87 itu ada 5. Dan yang terakhir itu ada 88 sampai 96 itu ada 3. Oke. Bapak bisa ditunjukkan 3 langkah sebelum menentukan tabel distribusi frekuensi ini? Sama, Bu. Cuma bedanya yang lognya dijabarin gitu. Terus untuk yang panjang banyak kelasnya? Banyak kelasnya itu ini ya 6 itu ya? Iya, 6 ini. Terus ini panjangnya? Panjangnya 53 per 6 sama dengan 8,8 dibulatkan jadi 9. Jadi, ada 2 perbedaan ya dari kelompok 2 dan kelompok 3. Walaupun dengan langkah yang sama, ternyata ada perbedaan ketika membuat tabel distribusi frekuensi jatat. Nah, keadaannya terakhir tadi mana? Jadi, kelompoknya bukti mulai dari? 42 sampai 50. Kalau yang kelompok 2 tadi, kelompoknya gitu, mulai dari? 35 sampai 42. 35 sampai? 42. 42. Tadi panjang, kelasnya kan 9 ya Pak. Berarti 35 sampai 42 itu panjangnya berapa? Oh, 43. Oh, iya. Iya, iya, iya. Coba nanti dikoreksi lagi ya, nggak apa-apa. Oke, dari lembar perjalan yang sudah kalian tersiapkan tadi, Coba Budian minta kalian buat kesimpulan. Kalau mau mengubah yang itu tabel tunggal tadi ke distribusi frekuensi data kelompok itu menggunakan tiga cara dulu. Yang pertama, pakai yang jangkauan, nentuin jangkauan, menentukan banyak kelas. Yang ketiga, menentukan panjang kelasnya. Tadi sudah, kesimpulannya sudah disampaikan juga oleh Mira, oleh Albi, Tentang bagaimana cara mengolah data, menyajikan dari data tunggal yang tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Itu adalah yang inti dari yang kita pelajari hari ini. Semoga kalian bisa memahami semuanya ya. Terima kasih untuk semuanya. Bujian akhir ini dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya, saya sendiri sebetulnya setelah melihat kelas budian, siswa cenderung melakukan apa yang disuruh guru. Kembali lagi, ketika kita kasih ke anak kesempatannya mereka yang mengendalikan pembelajaran, itu pasti akan berbeda. Setiap anak merasa terlibat. Setiap anak berperan aktif. Terus, tentang diskusi di kelompok. Anak memang diam, tapi saya curiga mereka diskusinya lewat WhatsApp call. Caranya mereka sudah tahu kan. Jadi sebetulnya bisa kerja sendiri-sendiri kan. Jadi sebetulnya yang menarik untuk didiskusikan ketika di awal tadi yang, kalau datanya banyak begini, bagaimana? Penangguannya terlalu panjang begitu ya. Tetapi saya lihat itu sudah berusaha mengikuti plan kita, Mas Adil Galak. Saya lihat budian itu berusaha mengikuti sistematis. Didengarkan semua dari plan awal, mulai dari tujuannya membuat tabel itu apa. Kenapa diagramnya batang itu saya mengikuti itu berusaha untuk seperti itu menggiring anak-anak. Cuma menggiringnya itu terlalu detail gitu saya lihatnya itu. Apa persepsinya? Apersepsi kalau saya dengarkan langsung jelasnya. Tapi kalau lewat Zoom, karena budian ngomongnya juga lumayan cepat, lewat Zoom-nya saya putus-putus. Jadi dengan penewat Zoom, akhirnya agak-agak nyambung dari awal sampai akhir. Mungkin saya juga memikirkan tempat ada siswa yang Zoom-nya juga putus-putus sama. Jadi mungkin untuk ngomongnya agak. Kemudian untuk yang di breakout room, saya tadi di room 2, itu sama sekali sudah ada diskusi. Jadi gini, ketika sudah di room, pembukaannya gitu, sudah gini. Apa sudah selesai, Rek? Dan diskusinya sudah bisa terlebih dahulu. Iya. Kalau saran saya, seandainya contoh yang diberikan buktian tentang zona orang atau apa, diberikan tampilan tentang, oh ini ada berita bahwa zona malam orang atau apa-apa diberikan. Data yang valid dari sumber yang valid. Nah, untuk waktunya memang maka namanya terlalu lama di atas sepsi. Kemudian di ruang breakout saya, yaitu di ruang keempat. Sampai 13.00 ini tidak ada diskusi sama sekali. Dan baru ketika berdian masuk tadi, baru berdian tanya, gimana jalan nak? Tapi kan dia bilang, jalan bu. Jadi semuanya silent dari jam 8.00 sampai jam 8.00. Setelah berdian keluar, baru terjadi diskusi. Namun, berdian hanya berjalan selama 3 menit karena breakout-nya selesai jam 8.00. 6.00. Nah, awal itu apersepsinya melebar kemana-mana. Kemudian terkait materi tadi, kalau diskusi di kewompong satu, saya di kewompong satu lagi sudah berjalan dengan baik. Ada jumro yang saya kenal, dan beberapa anak itu, tapi, dan tetap rendah berapa anak lagi, paling-paling seperti itu dalam. Tetapi, karena waktu diskusinya sangat pendek. Menemukan kemudian menyajikan itu luar biasa. Kemudian yang berikutnya terkait perbedaan. Justru sesuatu yang menarik untuk digarap, apakah dudukannya ini boleh, apakah ada satu yang benar. Setelah ini justru menarik, untuk pertemuan berikutnya justru menarik untuk disampilkan.